Perusahaan lokal yang mendistribusikan program sesta basika tidak sesuai dengan standar harus diproses melalui jalur hukum. Demikian, ketegasan Direktur Umum pada Sekretariat Negara Urusan Kooperasi, Francisco Xavier kepada wartawan RTTL, terkait dengan sebelumnya ada beberapa keluhan dari penerima sesta basika. Dikatakan setiap perusahaan yang menantender untuk mendistribusikan program sesta basika harus sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan dilarang mendistribusikan produk makanan yang sudah kadar luarsa dan lainnya. Perusahaan yang mendistribusikan sesta basika tahap pertama sudah selesai, tinggal menunggu pembayaran saja. Direktur Umum pada Sekretariat Negara Urusan Kooperasi, Francisco Xavier, terus meminta kepada semua penerima sesta basika untuk memberikan laporan kepada pemerintah apabila menerima sesta basika tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang mengaku dalam waktu dekat, Sekop akan mengontrak lagi 26 perusahaan untuk mengimplementasikan program sesta basika di beberapa kota madia yang belum menerima sesta basika tahap kedua. Terima kasih telah menonton!